Sebelumnya aku mau kasih peringatan ke kalian, video ini akan mengandung spoiler untuk film Virgo and the Sparklings karena sekarang aku akan membahas adegan penutup di film Virgo and the Sparklings. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya dan kalian gak kepengen kena spoiler, skip aja video ini. Film Bumi Langit selalu memiliki dua adegan tambahan setelah filmnya selesai. Yang pertama dijadikan sebagai penutup di filmnya, dan yang kedua dijadikan sebagai mid-credit scene. Adegan penutup di film Virgo and the Sparkling menampilkan geng The Virgos, yaitu Riani, Usi, Monica, dan juga Sasmi. Mereka lagi kumpul di sebuah kafe, tapi mereka gak sendirian karena mereka diajak ketemuan sama Ridwan Bahri. Buat yang nonton film Gundala, pasti kalian masih ingat sama Ridwan Bahri. Dia adalah salah satu anggota Dewan, sekaligus anggota dari kelompok rumah perdamaian. Dan Ridwan Bahri juga gak sendirian. Dia mengajak dua orang. Yang pertama adalah Sancaka alias Gundala, dan yang kedua adalah seorang perempuan misterius yang memakai blazer bermotif macan tutul. Ehm, sorry, maksudku kardigan bermotif macan tutul. Dan perempuan misterius ini diperankan oleh Vanessa Prescilla. Pada tahun 2019 lalu, jagad sinema Bumi Langit mengumumkan para aktor sekaligus karakter yang akan mereka perankan di film-film Bumi Langit. Dan Vanessa Prescilla diumumkan berperan sebagai Cempaka. Cempaka adalah salah satu karakter superhero yang diciptakan oleh R.A. Kosasih, yang juga menciptakan Sri Asih dan Siti Gahara. Di komiknya, Cempaka diceritakan sebagai seorang wanita yang tinggal di hutan Kalimantan bersama dengan para penduduk pedalaman. Cempaka memiliki tubuh yang kuat, cekatan, dan pandai menggunakan senjata-senjata tradisional seperti panah, tombak, dan juga pisau belati. Tapi pertanyaannya, kenapa seorang Cempaka bisa berada di kota dan juga berpenampilan modern? Bukannya dia itu orang rimba. Dan lebih anehnya lagi, kenapa dia bisa bersama Ritwan Bahri dan juga Sancaka? Kapan mereka kenalan? Pertama, kita harus ingat kalau film Virgo and the Sparkling ini bersetting 2,5 tahun setelah film Gundala dan juga Sri Asih. Ada banyak hal yang bisa terjadi dalam waktu 2,5 tahun ini. Dan somehow dalam kurun waktu itu, Ritwan Bahri dan Gundala bertemu dengan Cempaka. Apakah mereka yang menemui Cempaka atau Cempaka yang menemui mereka? Kita masih belum tahu. Tapi kalau aku disuruh berteori ya, menurutku, seseorang di dalam rumah perdamaian mungkin kenal dengan Cempaka. Seperti yang disebutkan di film Gundala, rumah perdamaian adalah sebuah kelompok rahasia yang berisi orang-orang penting dari berbagai macam lapisan masyarakat. Mereka berkumpul dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterahkan rakyat. Di kelompok itu ada anggota dewan, dokter, jurnalis, aktivis, dan yang lain-lain. Pokoknya ada banyak orang penting di sana. Jadi siapa tahu kalau salah satu dari mereka itu ada orang di bidang kehutanan atau aktivis lingkungan dan orang ini kenal dengan Cempaka? Kenapa aku mikir kayak gitu? Karena sekarang udah tahun 2020-an. Zaman udah canggih. Manusia udah eksplorasi ke banyak tempat. Ini udah nggak sama dengan jamannya Tarzan dulu. Jadi kalau menurutku, rasanya kok nggak mungkin kalau keberadaan Cempaka di hutan ini nggak pernah ketahuan sama orang. Minimal sama aktivis lingkungan deh. Dan Cempaka ini juga bukan tipe yang selalu menyendiri di hutan. Dia kontak dan sering berkomunikasi dengan para penduduk di pedalaman. Jadi aku yakin, di satu titik, pasti ada orang penting yang kenal dengan Cempaka. Dan mungkin orang itu yang kenalin Cempaka Kerituan Bahri. Tapi untuk keperluan apa? Buat apa seorang Cempaka susah-susah datang ke kota ketemu dengan anggota dewan? Apa pentingnya buat dia? Pertanyaan ini sepertinya bisa dijawab dengan kartu kuartet Patriot yang dirilis oleh Bumi Langit. Di kartu kuartet ini, Cempaka dikategorikan sebagai salah satu dari penjaga pusaka. Apa jangan-jangan tujuan Cempaka datang ke kota itu karena dia butuh bantuan terkait dengan hilangnya sebuah pusaka? Kalian tahu nggak, film apa yang direncanakan oleh Bumi Langit setelah Virgo in the Sparkling? Godam dan Tira Film ini akan membahas tentang dua superhero, yaitu Godam dan juga Tira. Dan kemungkinan musuh di film ini adalah Mustika Sang Kolektor dan juga Bocah Atlantis. Kalau kita bahas tentang Godam, kita nggak bisa lepas dengan topik pusaka. Karena kekuatan Godam itu berasal dari tiga buah pusaka. Yang pertama adalah cincin, yang kedua adalah baju zirah, dan yang ketiga adalah jubah sayap. Sementara itu, Mustika Sang Kolektor adalah seorang supervillain yang mengkoleksi barang pusaka. Lalu, Bocah Atlantis dalam komik revolusi diceritakan sebagai orang yang menciptakan pusaka sabuk Aquanus. Semua petunjuk ini dihubungkan dengan satu benang merah, yaitu pusaka. Jadi menurutku, adegan penutup di film Virgo in the Sparkling yang menampilkan Ridwan Bahri, Gundala, dan juga Cempaka, itu akan langsung nyambung ke film Godam dan Tira. Cempaka sengaja menemui Ridwan Bahri dan juga Gundala karena dia butuh bantuan untuk menangani sebuah masalah yang berkaitan dengan pusaka. Lalu kenapa mereka ketemu dengan geng The Virgos? Menurutku alasannya cuma satu. Ridwan Bahri mulai sadar kalau ada ancaman besar yang akan datang. Dan dia mulai berusaha mengumpulkan orang-orang yang memiliki kemampuan super. Pertarungan Virgo dengan Karmin sempat mengebohkan kota Bandung. Dan ini jelas diketahui oleh banyak orang. Karena mereka sempat live streaming kan? Setelah kejadian itu, Karmin akhirnya dipenjara. Itu nanti bakalan aku bahas di video selanjutnya. Sementara Virgo dianggap sebagai pahlawan dan akhirnya diajak ketemuan sama Ridwan Bahri. Rumah perdamaian sekarang sudah memiliki tiga orang superhero, yaitu Gundala, Cempaka, dan juga Virgo. Sementara Sri Asih ada di kelompok jaga bumi. Kira-kira nanti Godam dan Tira itu masuk kelompok yang mana ya? Apakah kelompok rumah perdamaian atau kelompok jaga bumi? Kalau menurut kalian yang mana? Terima kasih. Terima kasih.